Dan Menaker meluncurkan studio creative room di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong dan juga meningkatkan kemampuan serta kualitas para pekerja di Indonesia dan kondisi ini melihat adanya suatu era revolusif industri 4.0 yang akan dihadapi ke depan bagi para pekerja. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan dengan adanya studio creative room, anak muda Indonesia dapat meng-update khususnya dalam bidang kejuruan informasi dan teknologi. Ini saya datang ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi ini dalam rangka meresmikan creative room yang kita bangun kurang lebih setahun terakhir ini sebagai salah satu bentuk fasilitasi pemerintah untuk pengembangan digital skills anak-anak muda kita terutama di bidang animasi dan game. Agar kalau bisa ini kedepannya bisa kerjasama sama Pixar, sama Disney gitu dalam rangka meningkatkan kualitas dari produksi film yang dilakukan. Tentu tujuan utamanya bukan memproduksi film, tujuan utamanya adalah meningkatkan skill dari anak-anak muda kita dengan standar internasional. Sehingga mereka bisa masuk ke pasar kerja di dalam negeri maupun di luar negeri bisa membangun seorang usaha yang berbasis pada...